Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman teman semuanya Semoga kita selalu diberikan kesetan oleh Allah SWT Oke teman teman di video kali ini Kita akan bahas 5 jenis cana asiatika yang mudah dibelihara oleh pemula Cana asiatika adalah jenis ikan predator air tawar yang berasal dari Asia Terutama dari wilayah China, Jepang, Korea, dan Taiwan Ikan ini memiliki penampilan yang cantik dengan corak warna yang menarik Serta memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda Berikut adalah beberapa jenis cana asiatika yang mudah dibelihara dan perlu diketahui oleh para penghobi ikan hias Yang pertama ada cana asiatika fair and ice Cana asiatika fair and ice adalah jenis cana asiatika yang memiliki corak warna yang kontras Antara merah, terang, dan putih yang mencolok Jenis ikan ini sangat mudah dibelihara dan cocok untuk para pemula Kemudian yang kedua cana asiatika wet spot Ikan ini adalah jenis cana asiatika yang memiliki pintik-pintik putih pada bagian tubuhnya Warna dasar tubuhnya adalah kehitaman dengan pintik-pintik putih yang menyebar di sepanjang tubuh ikan Ikan ini memiliki kepala yang lebar dan leher yang panjang Serta gigi tajam yang terletak di dalam mulutnya Ikan ini termasuk ikan gabus yang cukup besar Dengan panjang bisa mencapai 50 cm Kemudian yang ketiga ada cana asiatika wet spot brown Cana asiatika wet spot brown adalah jenis cana asiatika yang memiliki pintik-pintik putih kecoklatan pada bagian tubuhnya Adapun warna dasar tubuh ikan ini adalah coklat kehitaman Kemudian yang keempat ada cana asiatika red spot Ikan ini adalah jenis cana asiatika yang memiliki warna dasar kehitaman pada tubuhnya Dengan pintik-pintik merah yang menyebar di sepanjang tubuh ikan ini Ikan ini memiliki warna yang menarik dan terlihat sangat kontras Sehingga menjadi salah satu pilihan favorit bagi para penggemar ikan hias Kemudian yang kelima ada cana asiatika light spot Cana asiatika light spot adalah jenis cana asiatika yang memiliki sedikit pintik-pintik pada bagian tubuhnya Warna dasar tubuh ikan ini adalah kehitaman Ikan ini memiliki jenis khas yang sedikit berbeda dari jenis cana asiatika lainnya Yaitu tubuhnya yang ramping dan cenderung lebih kecil Oke teman-teman mungkin ini saja video singkat kali ini Jika video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa tekan like, subscribe, komen, dan share Jika video ini bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian selalu update video terbaru dari Yantoflog seputar ikan hias Oke saya undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton